Kini beredar video berisi tentara Cina menyerang TNI. Penyerangan itu diklaim bertujuan mempertahankan aset-aset Cina di Indonesia, seperti kebun kelapa sawit dan lainnya. Dalam postingan yang beredar, terlihat sejumlah personil Polri dan TNI dihadang warga. Tentara Cina sudah mulai beraksi, Kang. Sudah berani melawan tentara kita, tulis seorang warganet di akun Facebook. Ini kan konyol. Lebih aneh lagi, kata akun tersebut tentara Cina sudah menguasai wilayah. Ini jelas pembodohan. Mana berani tentara Cina menyerang Indonesia? Dalam penelusuran, ternyata diketahui video tersebut adalah hoax. Video serupa juga diunggah oleh harian Tribun Timur. Unggahan tersebut diberi judul Warga Bela Pelaku Tambang, nyaris bentrok dengan polisi dan TNI. Polda Aceh menjelaskan, video tersebut adalah penindakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal. Penindakan dilakukan oleh tim gabungan Polda Aceh dan Polres Pd di Pegunangan Bangkeh, KM21 di Aceh. Namun, petugas mendapat perlawanan dari warga setempat yang ingin melindungi pelaku. Sebanyak 4 terduga pelaku penambang emas ilegal diamankan, termasuk 1 unit alat berat. Cina merupakan satu dari negara-negara yang kerap dijadikan bahan hoax di Indonesia. Kabar palsu dikemas dengan beragam bentuk, sehingga sulit dibedakan kebenarannya. Hoax terbaru kini beredar soal Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Gus Yakut diisukan akan membangun kiblat baru di Cina bagi umat Islam Nusantara. Ini sudah keterlaluan. Ada pula video hoax tentang warga negara Cina yang sudah berdatangan ke ibu kota Nusantara, di Kalimantan Timur. Mereka dikabarkan akan menjadi penghuni tetap di IKN. Padahal IKN belum dibangun. Jangan mudah percaya. Cek kebenaran setiap informasi yang ada. Jangan sampai kita menjadi korban pembodohan pembuat hoax. Ayo lawan hoax, lawan pembodohan. Jangan mudah percaya.